Intro Assalamualaikum Gamer Ngapa Kali ini kembali lagi di konten Behind of Liga Ngapa Sebelah kanan saya sudah terdapat Player yang kalian Semua tanya ini ya Siapa itu Singgah? Siapa itu Kemsoy? Siapa itu kawan-kawan dari tim 666 itu ya Dan ini dia sudah bertemu dengan Game leadernya yaitu Mas Kemsoy Nama saya Kemal Fuad Ramadhan Kemal Fuad Ramadhan Itu namanya bagi yang kepo Punya IG mas? Betulan ada Namanya? K-A-M-S-O-E Sama kayak nickname-nya ya Dan kali ini aku mau Muak-muak dan mulik Seputar behind of scene dari 666 Kemsoy Sebelum jawab sebelum dulu Kenapa sih namanya 666 666 Masih cuma buat lucu-lucuan aja Karena kebetulan Aku dan beberapa temen-temen itu Mengelola sebuah kooperasi Yang namanya kooperasi kegelapan Dengan angka 6 di tengahnya Jadi Angka 6 itu aku Kolaborasikan dengan Tempat dimana saya bekerja Oke-oke Pokoknya 666 itu Terima kasih dari tempat kerjanya Dan ini hingga dibawa ke dalam In-game itu ya Untuk nick di semua player-nya ya Terus fun fact nih ya Yang aku kulik-kulik dari Tim kreatif Bineke Radio Pemain tertua Yang bermain di Liga Kapak PUBG M 2020 Battle of Serayu Selamat mas Telah menanding gelar Player tertua di Liga Kapak Battle of Serayu ini ya Bagaimana perasaan jenengan? Ya Merasa Bagia bangga Yonggol Kau gitu kooperasi Oh enggak Ya setidaknya Ingin Ingin memberikan Contoh pada temen-temen Semangat itu Tidak terbatas umur lah Semangat itu tidak terbatas umur Luar biasa kali Mau umur bapapun Semangat tetap muda lah mas ya Harus banget Dan kali ini Selain juga Sehari-harinya Bermain PUBG At least latihan buat 3-4 Beliau nih dahulunya Itu merupakan Musisi ya Roleplaynya adalah Apa nih mas? Di apa pas lagi Jaman-jaman main musik Roleplaynya? Penjaga tempo alias drummer Penjaga tempo alias drummer Kok di PUBG support lah ya? Tuh Support ya Sengburi Seng ngawasin semua player Makanya Kalau main di PUBG Itu sebagai tim support Karena Udah kayak apa sih Bawaan Bawaan kebiasaan Bawaan kebiasaan dari band sebelumnya Maksudnya dari dulu Pernah terjun di dunia musik ya? Iya sampai sekarang masih Oh masih sebenarnya Masih sampai sekarang Berarti Banyak banget kegiatan jenengan ya? Karena Aku gak bisa Diem aja sih Jadinya Ya banyak melakukan aktivitas lah Oke oke Dari game musik dan Kita juga sedapet info juga Kalau beliau Manager dari kafe Singga di Sumampir nih ya Itu kalau boleh tahu Udah berapa lama nih Mas Berkifra sebagai Manager kafe Coffee shop? Kalau di Singga sendiri itu Semenjak tahun 2017 Iya sampai sekarang Sampai sekarang Udah 3 tahun jalan lah ya PUBG Kayaknya duluan Mas jadi manager Dari PUBG muncul Iya Iya bener Dulu menjadi manager nih ya Dan Habis itu kali ini Juga beliau pernah Menyandang Pendidikan Di bangku kuliah Yaitu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jinali Sudirman Jurusan Sosiologi Mas ya Angkatan berapa Kalau boleh tahu? Yang jelas Namennya itu F1A006064 Tuh Bagi yang paham ya 06 di tengahnya itu Menunjukkan tahun Dia masuk Tahun beliau masuk 06 yang ada di tengahnya nih ya Misalnya 06nya itu Berarti ya tahun segitulah ya Bisa nanti di ini 2006 Oke Mungkin playernya ada yang baru lahir Aku udah kuliah gitu Mungkin Mungkin playernya 2 tahun Jangan kan udah kuliah Udah kuliah 2004-2005 Di Liga Ngapak ya Dan Mas Kemsko itu udah pengen masuk kuliah Di SMA yang luar biasa nih Semangat yang harus kita baca contoh nih ya Tak berlakang oleh umur kali ini Dan juga Selama berkelut di kampus nih Aku dapat tampak juga Kalau jenengan ini aktif di gerakan sosial politik kampus nih Ya kebetulan sih Karena namanya juga kampus FISIP ya FISIP ya Kampus yang isinya orang-orang protes Orang-orang demo Mau gak mau kebawah sih Kebawah Kebawah Akhirnya masuk di mana Maksudnya Sampai terjun ke gerakan sosial Apa? Sampai Apa cuma di politik kampusnya Di dalam? Sebelum Bergerak di kampus Memang Sudah aktif di luar kampus dulu sebetulnya Karena begitu masuk FISIP Terus itu semakin diolah Semakin diasa Akhirnya Jangkauan gerakan aktivisme sosialnya Jadi lebih luas lagi Dan Ada gak sih mas momen Ini kan maksudnya Lifetime-nya paling banyak lah ya Menyandang gelar tertua Di Liga Mapa Club Jam Beto Serayu Momen paling mas ingat Atau kenang Atau unik Sepanjang mas hidup sampai hari ini Mungkin bisa diceritain Atau diungkapkan Jadi ada Beberapa Momen-momen lucu sih ya Cuman mungkin aku ambil Satu Momen aja Yang kaitannya sama game juga Karena dari kejadian Sebetulnya Aku sudah Seneng main game gitu loh Sudah seneng main game Pas begitu SD itu Pernah Ada saat dimana Aku sekolah Itu di daerah Dekat stasiun Lapangan Porka tuh ya Sekolahku disana Sedangkan rumahku di daerah Dekat Samsat Daerah Karangpucung Aku berangkat sekolah Tekspeda Pulangnya Karena sedang keranjingan game Arcade mode Arcade Kalau istilahnya itu Dingdong ya Dingdong Itu di istri Ratu Sekarang jadi S-Hardware Di lantai 4 Itu Ada arena Dingdong Pulang sekolah aku main kesana Dengan bermodal Seribu rupiah Uang koin Itu aku bisa main Sampai jam setengah 8 malam Dari jam? Dari jam setengah 2 Nah itu gak sadar Karena di dalam ruangan Tinggi Tertutup Gak ngeliat jam Tau-tau udah setengah 8 Anak SD Kelas 3 Panik Loh kok aku Main ternyata sampai jam setengah 8 malam Udah Pulang naik sepeda Polisi rumah Udah kosong Cuma tinggal ada kakakku doang Dan disitu Ternyata Bapak ibuku Nyari aku Dari siang Eh dari sore Itu di rumahku yang dulu Dideket SD ku Di daerah Purokerto Barat Sedangkan aku rumah Purokerto Selatan Cari gak pulang-pulang Kirain masih nyantol disana Nah pas lagi Begitu pulang Ditakut-takutin Sama kakakku Tung lagi dicariin Tung siap-siap Kamu nanti ditampokin Ditampokin Sebagai SD Khawatir gitu kan Udah pulang langsung Masuk kamar Tutupan selimut Pintu Pintu Dibuka Dicariin kan Aku mudah-mudah Tindur aja Itu momen-momen yang Menurutku Sangat Iya iyalah Itu gara-gara game itu Makanya begitu SMP itu Keen love lah Eh keen love Sorry sorry Insaf maksudnya Insaf untuk Bermain game Sampai Kondisi Apa sih Pendidikannya tuh Mulai membaik lah Itu momen kecil Yang teringat Sampai sekarang lah ya Yang Kayak Kena kalan di game Yang akhirnya sekarang Sampai ke bawah sekarang nih ya Sekarang sih Ya ibaratnya Karena udah gak Gak ada tanggung jawab Ke orang tua Jadi ya Udah lah Suka-suka Gak tau menjawab Tapi kalau masalah Tanggung jawab Ada ke Bose Main di Setelah ini Bisa diceritain Apa enggak Jadi ke bawah gitu Maksudnya nyambung gitu Kayak gue support Gak penemangnya Di awal-awal PUBG keluar Sempet ditegur sama owner Main game di jam kerja Karena kebetulan Apa namanya Job desku yang paling Santai gitu Jadi main Gak inget waktu Terus Ditegur aja Jangan main di jam kerja Takut Yang lain juga Pengen gitu lah Dan ke bawah Dan ke bawah gini Nyambung Nyambung Dan itu tadi Terakhir nih Mas Terakhir banget Makanan favorit Dari seorang Temal Kemshoi Sayur asam Sambut Rasi Dan tempe goreng Itu udah Nice Simple ya Simple Dan tadi Momen Aku bersama Dan aku bersama 666 Kemsoi Player dari Singga Yang juga Singga itu nama Dari sebuah cafe Coffee shop Di Sumampir Dan Pengenang-pengenang yang mau main Di sini Monggo Dan kita akan tunggu lagi Di momen Behind di Ganggapak Di player-player lainnya Tunggu aja momen lainnya Dan terima kasih Mas Kemsoi Udah menyampaikan waktunya Untuk memberikan konten ini Dan Sampai jumpa Kempergapak Sampai jumpa